aku kudu tetap iso ketemu karo ngagung menak jaheng rono dikat sang Dewa dan ninggar ya harus meneruskan perjalanannya karena harus ketemu sama sang agung jaheng rono ikan-ikan itu seperti berkata sebenarnya Hai sang putri sebaiknya kembali saja kamu ke daratan pulanglah daripada meneruskan perjalanan karena bila kamu akan meneruskan perjalanan malapetaka yang akan kamu dapatkan tapi karena tekak sudah bulan sang Dewa dan ninggar tetap memerintahkan patiknya untuk memimpin perjalanan berbulan-bulan rombongan kapal berlayar kini tibalah di sebuah pelabuhan di negara kuarinam kapal mulai merapat kalau prajurit turun tetapi ada kabar bahwa di negara itu sang agung tidak ada di tempat karena ia sedang berperang di pulau seberang maka sang Dewi pun memerintahkan patih patih balik patih aku hanya kepingin ketemu Wong Agung kalau memang tidak ketemu cari ke negara yujana karena aku dengar wong Agung sedang berperang negara yujana berangkat empat hari lamanya perjalanan setelah dari kuari ke negara yujana karena Wong Agung sedang berperang di tempat itu kelihatan nenggar pemerintahkan kipatih untuk menggelar di sebuah pesanggeran yang luasnya lebih dari sepuluh kali tempat ini kemah-kemah didirikan bendera-bendera ditibarkan kain-kain sutra sudah digelar berhari-hari sang Dewi menunggu kapan bisa bertemu dengan sang Agung yang sedang diimpikannya tetapi tetap saja wong Agung tetap memilih berperang dan tidak gagas kedatangan sang Dewi Adhaninggar oleh karena itu sang Dewi Adhaninggar karena sudah berminggu-minggu di pesanggerahan iya sudah tidak tahan dan memanggil patih untuk melakukan langkah berikutnya paman pateh iya besti putri iya 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 maksudnya iya terutama kehidupan iya alan iya 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 pria ngiki ono layang kowe gawanan layang ngiki kirp on onyong pesanggerahane Pak Prabu Nusirwan layang direm kita pesanggerahane Prabu Nusirwan aku ya wes ngerti menawa Prabu Nusirwan kuih iya molo pepalangi wong agung menak jayang rono jengis ini surat nikwaun layang ngikin anda aking menawa aku gelem di undut Garo kalau Prabu Nusirwan jenis sahab penyelenggan kisah gato soko tanah Cina ngomong renegi sing digolek itu jayang rono asyik-asyik lakuk kemalah soroh diri karung musuhnya jayang rono Prabu Nusirwan iku dindingan iku aduk kuih mong coro eh siasat coro aku gelem di undut Garo Prabu Nusirwan ono Sarate Sarate Prabu Nusirwan kutu iso matemi wong agung jayang rono jayang rono jayang rono jayang rono jayang rono kuwi pria gong sing sekti mondroguno ngomong renegi sing penting perang iso rampung yang perang rampung aku ge iso ketemu karo wong agung jayang rono kuwesorasa suwe suwe kirem nola yang ikinang pesang grahane Prabu Nusirwan ngomong renegi istagang jauh siasat telah dilakukan oleh belia daninggar karena sudah tidak tahan menunggu untuk bertemu wong agung jayang rono tetapi rupanya siasat itu tidak semudah yang dipikir keluar dari perkemahan mendungakan kepala matek aji meminta kepada yang jagad tak di nyana-nyana hari langit seperti kilak tepak di depan sang Dewa dan nenggar cahaya itu menjelma kuda sembrani putih seperti perak dan di samping kuda sembrani ada sebuah senjata tali kemtular namanya pusaka yang sangat sakti itu bila dilecutkan samudra akan kering airnya dan bila dilecutkan kepada orang akan lelap tidurnya sang Dewa dan nenggar dengan kudanya kuda sembrani dan pusakanya yang melesat pergi ke pesanggran wong agung jayang dirono dan kudanya yang gagah perkasa karena sang Dewi juga seorang perempuan yang perkasa dan ketika ia memasuki pesanggran wong agung jayang dirono dan ketika ia mendapati perkemahan sang agung jayang dirono Dewi dan nenggar segera mengambil menculik dan mengusung membokong di atas kuda melesat masuk ke dalam hutan dan memasuki ke dalam sebuah gua di dalam gua itulah sang Dewi mengatakan apa niatannya Duh wong bagus wong bagus jayang rono ko ngaheng atiku iso ketemu aku wes rungu, wes mengerti ini menawa kowe aduh-aduh soko negaramu ada yang kini nanging aku kurang ngerti karena kowe kok ngantim bopo ngaku nyolong kamu Allah, Allah, Allah Muhammadu Rasulullah Allah, Allah Allah, Allah, Allah Muhammadu Rasulullah lakon dilihat dan inggar dibuka jauh dari daratan Cina sana seorang putri Ayu cantik jelita kulitanya kuning langsing putri seorang raja um tete namanya ia seperti sedang tidak enak badannya tidak enak hatinya eh hata ninggar sudah berhari-hari hanya berada di dalam kamar dan tidak mau keluar dia seperti sedang menunggu dan siapakah yang ditunggu itu tak lain pengagung jaring rono kose orang jaringan yang jaringan cerita apa itu ada ninggar orang yang ditunggu itu Dewi ada ninggar ini dari daratan Cina aduh kowe ini yang jaringan mencerita cerita nih Dewi ada ninggar apa mau ngarep nyindir aku eh kowe kowe kok dibanding itu ada ninggar orang ini apa-apa ini ya sum suminar oh ala 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 ada ninggar ini lincir kaya jaga ting kowe kaya tahu orang ayo tutup tutup no kaya sakjanya barest barest anwayo kan pmeh nyindir aku tau nyindir apa nyindir menunggu menunggu kaya ngerti aku kaya pirang-pirang sasi ditinggal lungo arah bojoku kang sinar kaya balai jan bojok ayu nek moplam moplam ditinggal lungo iyalah ayo gelam siapa gojom wik gelam kepi kok gelam karuk kowe eh eh aku kenyanya wistau kuru wistau ayu bojok kuloniku pun pirang-pirang sasi orang mulih digolek sangkan parane kok orang ketemu jangan mau lanang niku ngoten niku nekpon kepenak terus orang balik sakkara pdw gitu bu ah kalau nyala aku yong lanang deh seneng nyala ngonotok sum sum cerita cerita betong yang ngapik rasa nyidir nyidir tanggane harap mau orang nyindir ik dritani Dewi ada nenggar cerita nih Dewi ada nenggar oh nenggar 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 enggar nenggar di Laran neng lorong Nura koyong ngongkang nandang huyong Mangan rato yang raja nak tolan Neng omah bingung Neng kutu waro Wati nganti Dokang mas wongkaku Apu na tranyo Salah ngeniki Awaku Tusing kuru Nanti kuru koyong ini awaku Mbak Mbak siwang Mbak siwang Gek Gusti Putri Alokai Mbak 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 game danipun gerem mening bulan itu mau ngabdi harus tukuh selap apa yang ngonong gaya banyak banget diingkwe waruh tenang ngomong-ngomongnya 6-9 kaya kue ngonongnya ini selop sesisi apa pasang asal putri suka senang nggak bisa penggalian mesti apa-apa di pari ini seperti mendengar tangis sang anak maka sang ayahan daun teteh segera mendatangi pintu kamar sang tewi ada nenggak Hai anakku sih ada nenggak aku denger-denger kok gemerang kayak nangis papi apa papi papi anaknya lagi loro Loro apa Loro ah Loro nenggak iku lorong Uyong papi Uyong Uyong karo sopoha anak elakin andang Uyong karo wongakung menak sayang rono wongakung menak sayang rono itulah yang disebut sih bewa dan nenggar kemudian sang ayah anda sangat terkejut karena ia sangat mengerti siapakah wongakung menak sayang rono yang sudah dikabarkan oleh sodagar yang pernah pergi ke Kuparman ikipie 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 papi laraneng hati kulo sinteng sing sakit musadhani papi terus pije ha kulo kedah enggal enggal ketemu kalian wongakung jayang rono menawi mboten papi alu wongkulo mati itulah yang dikatakan sang anak kepada ayah andanya karena sebagai seorang tua makanya tidak tega maka sang Prabuong tete meluluskan apa keinginan anak putri tapi satu-satunya si Dewi Adanenggar ia pun harus melepas sang putri diceritakan Prabuong tete memerintahkan sang patih supaya memimpin agar sang Dewi Adanenggar menuju ke negara Kuparman di mana sang Prabu berada di sang pagi hari di pelabuhan puluhan kapal sudah bersandar iya hendak berlayar menuju ke negeri Kuparman tangis haru kedua orang tuanya memeluk ratusan ribu dikerahkan untuk mengiringi sang putri 300 orang supaya mendampingi bila sang putri mengendaki makanan dan apapun yang dimintakan maka pagi hari rangkatlah pelan-pelan puluhan kapal berlayar menuju ke negara Kuparman Sintai 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 Paman Pateh Paman Pateh Iyi, Gusti Putri Iki kok Hari lamanya sang Agung Jai yang dirono disekap di dalam gua Oleh sang Dea dan Ninggar Tetapi ia tetap bersikeras Untuk tidak menerima cinta Sang Dea dan Ninggar Dan peperangan di luar masih terus berlangsung Ia Kemudian dibebaskan oleh Umar Moyo Perangan demi peperangan Dan Prabu Jayeng Rono Harus mengejar Prabu Nusirwan Yang minta bantuan Ke negeri Kelan Negeri Kelan telah mengangkat seorang prajurit Perempuan yang bernama Kelasworo Luar biasa Elasworo Seorang yang cantik Pandai mengolah busaka Ia harus berhadapan dengan si Jayeng Rono Dan Keduanya saling terkejut Elasworo melihat Jayeng Rono seperti cahaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!